Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Saya mau nyobain lagi menu terbaru dari Gokana Untuk menu terbaru kali ini, namanya adalah Rendang Series Di menu terbaru Rendang Series dari Gokana ini, ada 2 menu baru Yaitu Rendang Dry Ramen dan Rendang Gyudon Tetapi di video kali ini, saya akan mencoba salah satu Di sini saya sudah order di Grave Food Yaitu Rendang Dry Ramen dengan harga Rp49.500 Di sini saya dapat bowl polos Langsung saja dibuka Dan wow, isinya ini benar-benar simple Ada Dry Ramen yang sudah diberi bumbu Nah ini entah nih ya, untuk bumbu sidlai ramennya Saya belum tahu nih ya, bumbunya apa Ada potongan cabai Ada bawang goreng Ada bawang goreng Ada ini juga ya Ada rendang Dan juga ada daging rendang Bisa dilihat Dan juga ada si Norinya Gimana nih untuk rasanya ya Saya mau nyobain si ramennya dulu ya Tanpa topping apapun Untuk si ramennya doang sih Ini tuh warnanya agak merah ke coklatan ya Yang lumayan tipis Dan dari wanginya Ini tuh wanginya Gimana ya Ada sih wangi-wangi tipis bumbu rendang Tapi saya kayak Nyium aroma-aroma seafood cuy Kayak aroma-aroma kerang Kayak gitu Langsung aja nih ya Saya cobain si dry ramennya Bismillahirrahmanirrahim Wow Untuk si ramennya doang Ini tuh Berasa Berasa Rasa si bumbu rendangnya Tapi cenderung light ya Gak begitu bold Dan saya disini Kayak ada Rasa-rasa ikannya cuy Disi dry ramennya tuh Duh Jadi kayak ada Bumbu rendang dan Rasa ikan-ikannya gitu Untuk asinnya tuh ini bisa dibilang Gak begitu asinnya Bisa dibilang pas Tapi Rasa yang dominannya tuh Si pedesnya cuy Karena waktu pertama dimakan tuh Rasa pedesnya tuh Langsung bener-bener keluar Beserta Minyak-minyak di mulut cuy Jadi untuk si minyaknya juga ini lumayan Berasa juga lumayan banyak Dan ini si pedesnya lumayan kuat juga cuy Nah sekarang Saya mau nyobain Dagingnya cuy Kan itu katanya daging rendang Untuk warnanya sih ini Tipikalnya ini rendang yang Masih rendang agak coklat kabu-abuan ya Bukan rendang yang Bener-bener hitam pekat nih ya Bisa dilihat Rendangnya tuh ini Gak begitu pekat Dan untuk si bumbunya juga ini Yang nempel di si dagingnya tuh Bener-bener tipis ya Mungkin untuk si bumbu yang tebelnya tuh Udah di Aduk dengan si ramennya Langsung aja nih ya Saya cobain si dagingnya Wow Untuk rasa rendang yang bumbunya tuh Malahan di si dagingnya cuy Walaupun ya emang untuk si Rendangnya ini tuh Gak spesifik ke Rendang padang cuy Masih ada rasa-rasa manisnya Masih ada juga rasa kayak Sedikit rasa semur cuy Tapi si overall Enak untuk si dagingnya tuh Bumbunya lumayan meresap Dan dagingnya juga ini Sepatut digigit Empuk banget dan juicy banget Dan ini ya Ada nori Coba saya makan berbarengan ya Daging rendangnya Nori Dan si ramennya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dari segi rasa sih Yang kuat tuh Rasa si dagingnya Tapi Aroma yang bener-bener langsung menusuk tuh Waktu dikunyah tuh Aroma si norinya cuy Emang sih kalo Nori tuh Aroma nya Gak pernah kalah ya Wow ini Pedasnya lumayan cuy Ini yang bener-bener bikin unik cuy Dan saya kan tadi Bumbu si rendang yang melapis dagingnya tuh dikit Karena Mungkin Bumbunya tuh Udah diaduk dengan si ramennya Tapi setelah saya coba dagingnya Sebenernya rasa Rasa si Rasa si Daging dan Bumbu yang menyelim muti dari ramennya tuh Agak beda cuy Bumbu yang ada Di si dry ramen ini tuh Cenderung Gurih Dan pedas yang lumayan kuat Bahkan Si pedas ini bisa dibilang over power cuy Kalo yang di si Dry ramennya Tapi yang di si Daging tuh Ini bumbunya Bumbu rendangnya Bumbu rendangnya meresap Gurih tentunya Dan Masih ada Sedikit rasa manis-manis Dan Menyerupai Semur Kalo di si Yang Dry ramennya Ini Senderung 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 Pedas yang Dominant banget Dan sedikit asin cuy Jadi Mungkin Seran saya nih ya Dari dry ramen rendang ini Bisa ditambahin lagi untuk Bumbu rendangnya Jadi Kayaknya segitu aja video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa Tekan tombol like Dan komen Saya kedepannya bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe Serta nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat Notifikasinya Bye Baikum